Gimana sih cara kerja algoritma Instagram? Sedangkan setiap kali kita post itu yang nonton sedikit Apalagi yang nge-like hampir gak ada dan followernya pun sedikit Gimana caranya jualan kita laku? Nah kali ini gue bakalan kasih solusi buat kalian yang mau bisnis online shop di Instagram nih guys Biar trafficnya rame, ya kan yang nontonnya banyak Dan potensi untuk terjualnya itu lebih besar ya Itu dengan cara Instagram ads guys, kita pasang iklan di Instagram Dengan budget seminim mungkin ya, bahkan hanya dengan 20 ribu rupiah aja Gimana caranya? Yuk simak terus tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke guys kita praktek langsung ya Gimana caranya kita pasang iklan di Instagram supaya follower kita naik drastis Terus yang ngeliat postingan kita di Instagram itu lebih banyak Menjangkau lebih banyak traffic Potensi untuk terjual dari dagangan kita yang ada di Instagram itu lebih besar juga Yuk langsung aja Pertama kita buka Instagram kita ya Oh iya disini for yang information bahwa yang bisa dipromosikan konten yang bisa diiklankan Itu adalah akun yang sudah profesional ya Profesional akun dan akun bisnis jenisnya Nah gimana caranya kita ngerubah dari akun biasa ke akun bisnis Nih caranya adalah Pertama kalian buka profil Instagram kalian ya Selanjutnya kita klik yang garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini Nah lanjut kita pilih yang pengaturan Nah setelah itu kita pilih akun Nah kalian scroll ke atas kayak gini Nah di bawah itu pasti ada pilihan ubah jenis akun Nah itu kita klik ya Nah itu kalian bisa pilih beralih ke akun pribadi atau beralih ke akun bisnis Misalnya kalian pengen ke akun bisnis biar bisa ngiklan Atau mempromosikan konten-konten kalian di Instagram Kalian harus pilih yang beralih ke akun bisnis ya Kalian pilih yang beralih kayak gini Oke langsung berhasil ya Langsung ada notif akun kita sudah termasuk akun bisnis Nah selanjutnya kita buka profil kita lagi Konten yang mana nih yang mau kita iklankan Nah foreign information lagi guys Bahwa konten reels itu tidak bisa dipromosikan ya Misalnya nih kita cek aja Misalnya aku mau promosiin konten aku yang ini Nah ini tulisannya promosikan postingan Itu kan ngeblur gitu ya Nggak jelas berarti tidak bisa dipromosikan guys Karena reels peraturan baru dari Instagram Sekarang reels itu tidak bisa dipromosikan guys Mau nggak mau kalian harus mempromosikan konten yang bukan termasuk reels Oke guys kalian pilih konten mana yang mau kalian promosikan Nih misalnya aku yang ini gitu ya Nah kita pilih yang promosikan postingan Disini kalian akan disuruh untuk menautkan akun Instagram kalian Dengan akun Facebook ya Disini kaitannya sama pembayaran ya Oke langsung aja kita pilih yang dengan akun iklan Facebook Nah kita pilih yang lanjutkan guys Nah kita pilih yang lanjutkan lagi Oke kita tunggu sebentar Masukin akun Facebook kalian ya Kalau udah berhasil menautkan kayak gini Kalian pilih aja yang lanjutkan Disini akan ada notif tinjau akun iklan Facebook yang anda gunakan Langsung aja kita pilih yang lanjutkan Akan ada opsi tujuan kalian apa nih Misalnya kalian pengen banyak orang mengunjungi profil Instagram kalian gitu Supaya orang-orang itu dateng ke Instagram profil kalian Atau lebih banyak kunjungan situs web Jadi ketika orang ngeliat iklan kalian nih Langsung mereka diarahkan untuk masuk ke link yang kalian tautkan Misalnya link web jualan kalian Misalnya link Sopi Atau link Youtube gitu kan ya Nah atau pesan lainnya Nah disini aku mau pilih yang lebih banyak kunjungan profil ya Supaya banyak orang yang dateng ke profil Instagram aku Follow kemudian liat-liat jualan aku Dan kemudian beli gitu kan Kalian boleh juga pilih yang pesan lainnya Atau lebih banyak kunjungan situs web ya Oke kita pilih yang selanjutnya Nah disini tentukan pemirsa anda guys Nah disini ada dua pilihan antara otomatis atau buat milik anda sendiri Nah kalau otomatis itu Instagram yang menyarankan atau yang menargetkan orang-orang seperti pengikut kita Gitu jadi otomatis dipilihin oleh pihak Instagram Nah yang kedua buat milik anda sendiri itu kita bisa pilih secara manual guys Sesuai target market kita Disini aku saranin kalian pilih yang buat milik anda sendiri ya guys Supaya pas gitu tepat sasaran Siapa sih target pasar kita ya kan Oke langsung kita pilih yang sesuai Yang manual ya Nah disini kita namain aja Nama pemirsa nya apa bebas ya Disini gak akan Gak akan ngaruh di iklan kita juga Cuman kita yang tahu ini nama pemirsa nya Ini aku mau namain Instagram View gitu aja Nah selanjutnya lokasinya disini ada wilayah dan lokal ya Wilayah itu kalian bisa ketik Misalnya target market kalian itu mana sih gitu Misalnya kayak aku nih aku kan di Karawang gitu Nah disini aku ketik aja Karawang gitu guys Karawang gitu Oke Nah disini nanti akan Keluar kotak-kotaknya gitu kan Nah jika aku pilih satu kotak nih Karawang gitu Nah potensi pemirsa nya itu antara 707.000 sampai 832.000 view gitu kan Nah selanjutnya aku gak mau Cuman satu kotak Kita bisa pilih beberapa kotak ya Misalnya langsung disini Jawa Barat gitu Nah Jawa Barat Indonesia Oke Nah kalau kita pilih Jawa Indonesia juga nih Nah ini potensinya luar biasa disitu ya guys ya Lebih banyak lagi Nah selanjutnya aku mau Pilih juga Jakarta disini Kalian bisa pilih beberapa kotak disini ya guys ya Oke Jakarta Indonesia Nah potensi pemirsa nya antara 12,6 M sampai 14,8 M ya kan Oke nah selanjutnya kalau yang lokal ini guys Lokasi kalian bisa pilih lokasi anda saat ini Itu berdasarkan Google Map ya Sesuai titik kalian tinggal saat ini Itu akan menyesuaikan Nah nanti akan dicari 5 radius Misalnya nih radius 5 km dari titik kalian saat ini gitu Ataupun misalnya kalian lokasinya ada di Surabaya Tapi bisnis kalian itu gudangnya ada di Jakarta Berarti kalian bisa pakai alamat gitu ya Jadi gak harus sesuai titik kalian berada saat ini Kalian bisa masukin tuh alamatnya mana Jadi guys jadi tau ya perbedaannya antara wilayah dan lokal ya Kalau lokal ini cocok banget untuk usaha kalian yang punya toko offline store gitu Misalnya ada toko bajunya Misalnya kuliner dan sebagainya Nah disini aku mau pilih yang wilayah aja Nah disini target sasaranku adalah Kota Karawang, Jakarta, dan Bandung Lanjut kita pilih yang selesai Nah setelah itu kita lihat yang minat nih guys Kita klik yang minat Nah minat ini kalian bisa ketik Misalnya nih jualan aku kan parfum Jadi yang minat sama parfum gitu misalnya Oke Nah yang minat sama parfum Itu potensinya adalah Viewernya pemirsa 2,5M sampai 3M guys Nah selanjutnya aku juga mau cantumin yang minat sama kosmetik nih guys Dan juga minat sama kecantikan Dan juga minat sama skincare Oke jadi potensinya itu Pemirsanya sampai dengan 11,6M Itu maksimal pemirsa ya Ini tergantung nanti budgeting kita Balik lagi sama budget ya kan Nah misalnya kalian kuliner Kalian bisa disini pilih yang tertarik sama kuliner Yang tertarik sama makanan pedas Yang tertarik sama jalan-jalan traveling misalnya ya kan Nah lanjut kita pilih yang selesai ya Oke nah selanjutnya untuk usia dan jenis kelamin Nah disini kalian bisa atur juga ya Nah disini aku mau pilih laki-laki dan perempuan target marketnya Nah kemudian untuk rank usianya disini aku mau pilih Kalian tinggal tarik aja ini ya Usianya disini aku mau antara 15 tahun sampai misalnya 50 gitu Oke nah disini potensinya sampai 11M guys Oke kita pilih yang selesai ya Nah lanjut kita pilih yang selesai lagi Oke disini tentukan pemirsa Anda guys Nah kita udah pilih tadi ya Nah selanjutnya kita pilih yang selanjutnya Nah disini ada budgeting guys Berapa budget kalian buat niklan Nah anggaran minimal itu adalah 20 ribu aja Minimal ya kan Budget minimal itu 20 ribu per hari ya kan Berarti misalnya selama per hari Ya per harinya itu perkiraan jangkauan antara 970 orang sampai 2.600 jangkauan Misalnya aku tambahin lagi durasinya 2 hari Berarti menjangkau sampai maksimal 5.100 gitu Atau aku tambahin nih durasinya jadi 3 hari Nah jangkauannya sampai 7.700 Nah karena ini kita mau ngetes aja dengan budget 20 ribu doang Kita pilih yang 1 hari aja Kita pilih yang selanjutnya Oke selanjutnya ada notif seperti ini Tinjau iklan Anda Nah kita review lagi apakah sudah bener ya kan Tujuannya lebih banyak kunjungan ke profil Atau ke website tadi Boleh pilih ya kan Pemirsa ini 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 sudah betul Anggaran dan durasinya 20 ribu selama 1 hari Nah kemudian pembayarannya Ini kalian bisa pilih guys Nah disini karena saldo aku 0 Kalian bisa pilih via transfer BNI bisa Via debit bisa Via bank mandiri bisa Atau ATM bersama ya Atau bisa lewat wallet juga guys Nah disini kalian bisa ketik sendiri ya Berapa jumlah saldo yang mau kalian masukin Nah karena tadi kita harus bayar 22 ribu Ya kan 20 ribu untuk biaya iklan Dan 2 ribu adalah pajak Maka kita masukin aja disini 30 ribu guys Biar nggak mepet-mepet Ini kalian bisa pakai debit atau kredit Atau transfer bank ya Nah disini aku mau pilih yang bank transfer nih Oke kita pilih yang Tambahkan dana guys Nah ini kalian perlu masukin NPWP juga Tapi kalau kalian belum punya NPWP atau nggak pengen masukin NPWP ke sini juga nggak masalah Nggak apa-apa Lanjut kita pilih yang lewati aja ya Biar nggak dicek sama badan pajak Lanjut ya kalian akan disuruh isi first name dan last name kalian sesuai nama Instagram kalian ya Kemudian isi juga alamat email kalian dan kalian pilih yang lanjutkan Dan finally nanti akan ada notif seperti ini Pesanan anda 30 ribu telah dipesan Nah terima kasih atas pesanan anda Pesanan anda akan dikirim setelah anda melakukan pembayaran Mohon membayar sebelum disini ada batas waktunya ya guys Batasnya itu adalah tanggal 12 bulan 4 2022 Sekarang tanggal 11 berarti batas waktunya adalah 1x24 jam Kalian dikasih waktu 1 hari ya Nah kalian bisa bayar via internet banking manapun yang menampilkan logo atau ATM bersama Prima menggunakan kode pembayaran di bawah ini Nah jadi kalian salin aja disini udah dikasih virtual account ya Kalian salin aja kalian bayar disini ya kan Nah kode banknya 013 yaitu bank permata ya guys jumlahnya 30 ribu Bayar sebelum waktu yang ditentukan 1x24 jam Oke virtual account Nanti kalau kalian bayarnya pakai kode bank dan virtual accountnya ini udah bener Nanti akan muncul disitu nama kalian Pesanan kalian udah keluar sendiri gitu guys Nah kalau udah ya Kalau kalian udah bayar Kalian konfirmasi kalian pilih yang lanjutkan ke penjual guys Oke guys kalau misalnya kalian udah bayar ya Biaya iklannya yaitu 22 ribu tadi Nah kalian bisa kembali ke Instagram kalian ya kan Ke pengaturan yang tinjau iklan anda tadi Yang ini ya kan lanjut kalian pilih yang promosikan postingan guys Ini pura-puranya aku udah bayar gitu misalnya ya Langsung kalian pilih yang promosikan postingan Nah nanti otomatis iklan kalian akan berjalan setelah ditinjau oleh pihak Instagram Biasanya iklan kita itu ditinjau 1x24 jam Jadi misal hari ini kita iklan Nah besoknya itu baru jalan iklan kita gitu guys Jadi gak usah komplain Kak aku udah bayar nih Aku udah mulai yang promosikan postingan Tapi kok belum ngiklan juga Belum jalan iklannya Terus follower aku belum naik Viewernya juga belum ada gitu kan Ya berarti iklannya belum jalan Masih dalam peninjauan gitu ya guys Tenang aja Kayak gitu tadi Cara ngiklan di Instagram ads ya Gampang banget kan Gampang banget kok Yang penting kalian ikutin alurnya aja Nanti disuruh apa kalian tinggal isi Disuruh apa kalian ikutin aja pokoknya ya Gampang banget Dan sejujurnya itu tuh sebenernya ngaruh banget guys Daripada kalian beli-beli follower ya kan Itu kan gak aktif gitu Kalian beli keliatannya aja followernya banyak Padahal yang like gak ada Gak di view juga konten kita Siap kita post di Instagram gitu kan Lebih baik kalian pake cara ini ya kan Ini bener-bener ampuh banget guys Karena banyak banget temen-temen aku Pengusaha sukses Yang dia itu gak jualan di Shopee Gak jualan di marketplace Juga gak pernah endorse-endorse juga Tapi itu terkenal banget brandnya guys Karena dia itu rajin bikin Instagram ads ini Pasang iklan di Instagram guys Bener-bener ngaruh ya Ngaruh ke follower Ngaruh ke penjualannya juga Potensi untuk diliatnya itu banyak Dan juga sesuai target market ya Jadi gak salah sasaran ya Jadi misalnya sasaran kita adalah Yang hanya suka dengan kuliner Yang gak jauh dari tempat tenggal kita gitu kan Nah itu bisa banget guys Kalian coba aja dulu Dan kalian bisa ngecek setelah kalian Misalnya coba-coba beriklan Pake budget yang minimum nih Yang Rp20.000 Nah besokannya kalian boleh cek tuh Seperti apa perkembangannya gitu guys Kalau memang bagus Kalian bisa lanjutin Dan satu sih kuncinya Kalian harus konsisten guys Konsisten untuk update story Konsisten untuk update Beranda Instagram kalian Jangan sampe kosong Jangan sampe sepi ya kan Enjectmentnya jalan gitu Ada tanya jawab disitu gitu kan Nah nanti algoritma Instagram Bakalan membaca akun kalian Itu sebagai akun yang aktif Jadi nanti bakalan dinaikin terus Setiap kalian post gitu guys ya Kayak gitu aja guys Kalau ada pertanyaan Silahkan kalian tanyain aja Di kolom komentar Semoga bermanfaat ya Dan boleh saranin nih Next konten aku bahas apa Kalau gue bisa bakalan Gue bikinin kontennya guys Jangan lupa ya Follow IG aku At Alvia Septi Dan juga brand kebanggaan aku nih SA Perfume Dan banyak juga yang tanya Kak usahanya apa? Kakak kok bikin konten doang? Jangan-jangan gak usaha online shop ya Jangan salah guys Setiap aku upload konten terbaru Selalu aku lampirkan link Sopi aku ya Ini toko online aku ya Sopi aku Septi Alvia Atau Cila Shop ya kan Nah juga Ini brand aku SA Perfume Ini IG-nya juga Silahkan di follow Kalian boleh juga gabung Jadi agen dan distributor Parfume SA Aku ya kan Biar kalian gak julid lagi Ya kan Oke kayak gitu aja guys Thanks for watching Thank you Yang udah subscribe juga Jangan lupa Nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Konten-konten terbaru Aku seputar Bisnis online shop Kayak gitu aja guys Thanks for watching See you next content Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax